Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo Beberapa waktu lalu melaksanakan rakernas 5 Projo di Magelang yang dinamai dengan Musyawarah Rakyat atau Musra Jokowi menyampaikan, Ojo Kesusu, jangan terburu-buru menentukan dukungan pada salah satu tokoh untuk menjadi calon presiden pada kontestasi pemilu 2024 Sejumlah pengamat mengatakan bahwa pernyataan Jokowi yang dinilai multi tafsir tersebut menunjukkan banyak kemungkinan Walaupun pada rakernas Projo yang dikomandani oleh Budi Ari Setiadi tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang digadang-gadang sebagai tokoh yang bisa melanjutkan pemerintahan yang saat ini sedang dipimpin oleh Jokowi Relawan Jokowi yang sudah terbentuk sejak tahun 2013 tersebut memang dinamai sebagai Projo yakni organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak terafiliasi oleh partai politik manapun Meski dalam perjalanannya, Projo kerap bekerjasama dengan partai politik untuk melakukan proses dukungan dalam setiap kontestasi tidak hanya pilpres saja, namun pada pemilihan kepala daerah pun Projo kerap tampil sebagai relawan pemenangan Dikutip dari laman wikipedia.org Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Indonesia yang ketujuh Joko Widodo Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ciri khas Projo adalah bersifat sukarela, terbuka, sosial tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan Kongres pertama Projo 23 Agustus 2014 di Jakarta memutuskan untuk mengubah gerakan relawan Jokowi ini menjadi organisasi kemasyarakatan atau ORMAS Projo adalah organisasi relawan Jokowi yang mampu bertransformasi dari kelompok relawan menjadi ORMAS dari kerumunan menjadi barisan politik Sebagai kepala negara Jokowi jelas telah bersikap independen dalam konteks dukung-mendukung namun di sisi lain beliau juga memiliki kekuatan Projo yang memang fokus untuk menyerap aspirasi rakyat dari satu daerah ke daerah lain sehingga agenda politik Projo hendak melaksanakan rakernas maraton di 34 provinsi supaya bisa merekomendasikan tokoh yang hendak didukung pada pemilu 2024 nantinya Sekali ojo kesusu itulah pesan Jokowi karena memang faktanya beliau saat ini sedang menjabat presiden dan tetap menjaga harmonisasi dengan Megawati sebagai ketua umum PDIP Pesan Jokowi pada rakernas lima di Magelang memang terlihat sederhana yakni ojo kesusu jangan terburu-buru memutuskan atau menentukan arah dukungan pada kontestasi pemilu 2024 Pesan yang disampaikan oleh ketua Dewan Pembina tersebut memang mengandung multi tafsir pasalnya Jokowi saat ini memang sedang menjabat sebagai kepala negara Dikutip dari jatim.voy.id sikap presiden adalah teraman agar tak menginggung PDIP terutama Megawati Soekarno Putri pasalnya Jokowi tetap mengharap dukungan Megawati agar kabinet yang ia pimpin tak goncang hingga 2024 Presiden Jokowi sebagai kader PDIP juga sangat menghormati Megawati sebagai ketua umum partai dan dalam kabinet Indonesia Maju yang sedang dipimpin oleh Jokowi tetap mendukung pemerintahannya hingga selesai Di samping itu pula meski Rakenas Projo juga dihadiri sesama rekan di PDIP yakni Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah kakerapan Ganjar dan Jokowi memang disinyalir dukungan presiden akan jatuh ke Ganjar meski hal tersebut masih menjadi misteri dan teka-teki sebab sosok Ganjar di internal PDIP masih belum ada sinyal atau dikehendaki mendapatkan restu dari Megawati Soekarno Putri Jokowi menjabat sebagai kepala negara selama dua periode berturut-turut sudah cukup besar kontribusi Jokowi sebagai kepala negara di Republik Majemuk ini Sebagai seorang presiden memang sudah seharusnya Jokowi bersikap independen atau sebagai tokoh bangsa yang harus berpikir lebih pada kemajuan dan stabilitas nasional Tetapi di sisi yang lain dengan kekuatan Projo sebagai organisasi yang menampung aspirasi masyarakat bawah tentu ada arahan dan keputusan yang perlu disampaikan ke publik suatu saat nanti sebab perjalanan menuju 2024 masih cukup panjang dan berliku sehingga beliau mengatakan ojo ke susu Masih dikutip dari sumber yang sama Jokowi akan diuji apakah ia hanya sosok politisi atau negarawan Kalau ia politisi tentu ia akan mendukung salah seorang capres Sebaliknya bila ia negarawan tentu ia akan memilih netral Apakah akan ada proses dukung-mendukung pada kontestasi pilpres 2024 atau Presiden Jokowi lebih memilih netral untuk menjaga stabilitas politik nasional Kita lihat dan tunggu saja bagaimana perkembangan berikutnya Begitu kira-kira Artikel ini ditulis Faisal yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Jalan Panjang Arah Politik Jokowi Menuju Pilpres 2024 Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain tuliskan komentar Anda di bawah ini Saya Ema Karisma 90 Contas Yang Marjam Marjam Jagam Terima kasih.